Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Genius X-Talk Methodology. Sesuai janji saya, pada minggu ini saya akan membahas tentang power dalam politik internasional. Dalam menjaga power di dalam hubungan internasional itu ada interaksi antara dunia spiritual, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai spiritual ketuhanan, dan nilai-nilai yang profan, yang material. Penggambaran seorang wanita juga menjadi berbeda-beda. Wanita yang seperti Sembatra ini mempunyai kekuatan bukan karena mungkin kecantikannya saja, tetapi dia mempunyai kehalusan budi, sopan santunnya, dan juga dia mempunyai tabiat yang sangat baik, maka dia mempunyai keteguhan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Agak berbeda misalnya dengan Banowati, dia juga orang yang sangat sakti, tapi dilihat dari wajahnya, kita dapat membedakan antara kedua tokoh ini, yang satu menghadap ke atas, yang satunya menghadap ke bawah, luruh, dan kemudian indung. Dua tokoh ini menggambarkan sikap power yang berbeda. Dalam hal ini bahwa Banowati merupakan sosok yang sangat kuat di dalam mendukung suaminya, dan juga begitu sangat dikagumi oleh rakyatnya, karena dia sangat baik hatinya, dan juga cinta kasih dermawan. Oleh karena itu, di dalam akumulasi power, perilaku manusia itu di dalam konsepsi Jawa menjadi sangat penting, karena sikap perilaku itu merupakan juga sebuah sumber-sumber dari power itu sendiri. UNS, siap buat kelas universiti. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia selalu berhubungan dalam mengambil keputusan dan kebijakan itu dengan yang ada di atas. Hal ini dibuktikan pada waktu Sri Sultan Awang Bupuono ke-9 berunding dengan Belanda, maka dia menghendimkan cipta beberapa saat, dan kemudian ada dawoh, ada pesan dari atas bahwa pesan itu sangat jelas. Kata beliau, ya sudah, tanda tangani saja. Maka dia langsung menandatangani perjanjian dengan Belanda itu. Hal ini menunjukkan bahwa power ini berhubungan langsung dengan ada kekuatan yang di atas, dan manusia hanya menjalankan saja apa yang menjadi perintahnya. Dan pemimpin yang baik selalu mendengarkan, tidak saja mendengarkan rakyat secara demokratis, tapi juga mendengarkan suara dari Tuhan. Dalam hal praktek hubungan internasional, hal ini juga kita dapat melihat bahwa kekuatan-kekuatan negara yang kecil, seperti Swiss misalnya, dia mampu dirindungi oleh negara-negara besar. Karena Swiss dianggap sebagai sebuah negara yang meskipun tidak buffer stat, tapi dia mempunyai power yang luar biasa, yang dapat mempengaruhi bangsa-bangsa besar di dunia lainnya, untuk dapat menyimpan uangnya atau mempercayakan uangnya pada bank-bank di Swiss. Demikian kuat dengan Singapur misalnya. Singapur itu sebuah negara yang kecil, yang tidak seberapanya dengan Indonesia, tetapi dia memainkan peranan yang sangat besar. Di dalam urusan perdagangan, powerdings, kemudian juga sebagai pintu perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia, karena melalui selat malakang. Yang seharusnya peranan itu dapat diambil alih oleh Indonesia yang mempunyai pintu laut. Dan saya kira ke depan strategi semacam itu perlu dilakukan, agar supaya sebagai negara besar, seperti Rahwana tadi, hanya besar badannya sakti, tapi tidak dapat menggunakan kesaktiannya secara sempurna. Atau seperti Tursasana, yang begitu sangat besar tubuhnya, dia juga sakti, tetapi dia perilakunya tidak baik. Perilakunya sombong, dan juga sering melecehkan wanita, terutama terupati dalam adu-dadu. Waktu itu, ya kemudian ajalnya sendiri telah disuarakan pada waktu perang itu sendiri. Dan kematiannya sudah ditulis dengan sangat mengerikan, karena dipati ingin darahnya untuk keramas, dan kemudian Bimosino juga ingin memenggal kepalanya. Berarti di situ, power di dalam hal ini juga dapat penciptakan musuh-musuh. Oleh karena itu, di dalam hubungan internasional itu, harus juga ada etika, ada sopan santun, agar supaya dapat dihormati oleh negara-negara lain, karena kebaikan hatinya. Yang tulus, jangan sampai kelihatannya membantu, kelihatannya memberi hutang, tetapi pada akhirnya, hutang itu sebagai jalan untuk melakukan kolonisasi, atau agresi, atau hegemony. Dan semuanya itu tidak akan pernah abadi, karena menurut konsep Jawa, power ini sangat bergantung dari cara kita menggunakan. Apabila melanggar sedi-sendi kehidupan manusia, maka pada akhirnya juga orang percaya bahwa Tuhan akan menghukumnya, atau power itu akan hilang, atau pindah kepada orang lain. Nah, yang agak aneh juga adalah kekuatan itu juga dimiliki oleh, misalnya, seperti Hanuman ini, manusia yang kepalanya dan tubuhnya adalah binatang. Tetapi dia mampu menandingi kekuatan, powernya, dari manusia biasa, karena binatang yang sering dikasosiasikan tidak punya akal pikiran, tetapi di dalam konsep Jawa, bentuk itu ada hubungannya memang dengan power. Tetapi power sendiri dibangun oleh sebuah kebajikan, diakumulasi oleh karena takwa, oleh karena ketekunan. Dan Hanuman merupakan bertapa yang sangat luar biasa, meskipun dia tubuhnya kerah, tetapi jiwa pikirannya tingkah laku dan sikapnya seperti dewa, seperti brahmana atau pendeta yang begitu amat sakti. Jangan lupa untuk menonton! 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 Nista atau dianggap melanggar HA asasi manusia Dan apa yang saya ceritakan tersebut Bahwa kita melihat bahwa di dalam hubungan internasional itu Sesungguhnya aspek etik, aspek kebaikan, kebajikan Ini selalu menimbulkan sebuah kebanggaan dan sebuah kekuatan Contohnya adalah diplomasi amiti Diplomasi persahabatan dilakukan oleh Bung Karno Dengan Presiden Kennedy misalnya Ya Amerika Serikat dengan Indonesia begitu Sangat dekat, bersahabat Tetapi juga persahabatan Bung Karno dengan pemimpin-pemimpin Timur Seperti dengan Khrushchev misalnya Prostito dengan Nehru, Cangka Isek Seluruhnya ini karena ada kebaikan hati Ada satu relasi humanistik yang mereka bangun Sehingga kita menomorduakan perusahaan-perusahaan nuklir Bahwa perebutan Irian Barat juga itu Meskipun terjadi peperangan di lautan Sehingga sudah sewafat Tetapi di dalam konteks proses dari hubungan internasional sendiri Hubungan kemanusiaan ini menjadi sangat utama Dan sekarang memang sudah agak berubah Meskipun di dalam beberapa episode Kemudian orang mulai menggunakan diplomasi amiti ini Diplomasi amikal ini menjadi sebuah alternatif Sehingga banyak orang mengundang tokoh-tokoh Apakah olahragawan, apakah dia tokoh spiritual Atau tokoh penyanyi, artis Untuk memberikan satu hubungan amikal Yang sesungguhnya ini hanya sebagai pintu pembuka saja Pembicaraan-pembicaraan selanjutnya adalah di balik Hubungan itu untuk membicarakan dagang Membicarakan tentang jual-beli senjata Ya untuk segala hal yang berbawa politik dan ekonomi UNS, siap buat kelas universiti Di dalam hubungan internasional di masa depan Maka diplomasi amikal atau diplomasi amiti ini Menjadi sangat penting Dan perlu diutamakan Jadi itu merupakan prospek baru Boleh karena itu mengapa zaman sekarang ini Cina merangkul Iran untuk bekerjasama Kemudian negara-negara Islam, Arab Saudi Juga kemudian merangkul Cina Bahwa itu yang tidak mungkin terjadi Setelah Perang Dunia Kedua Karena perbedaan ideologi sangat menghambat Di dalam hubungan internasional Tetapi sekarang ini seperti power yang berlaku Di dalam kebudayaan Jawa Hubungan internasional Kemudian kira-kira Secara perlahan-lahan dipakai Di dalam hubungan internasional Yang paling up to date Saya rasa sekian apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan gagasan alternatif ini Akan dapat memberikan pikiran yang lain bagi Anda Dan selamat menikmatinya Oh, bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.